Oye Hoksan adalah veteran pejuang kemerdekaan 1945. Dia tercatat sebagai mantan tentara pelajar di Kediri, Jawa Timur. Pada tahun 2013, ketika menerima wawancara dari wartawan, Oye Hoksan tinggal di sebuah gubu yang disewanya di belakang garasi bus Lestari di Kelurahan Gedung Waru, Jalan Palawan No. 17, Kota Tulung Agung. Dia menceritakan dengan lirih tahun 1949 saat Belanda menguasai Tulung Agung betapa teragisnya ketika 350 pejuang yang ditembak mati Belanda di dua buah tokoh dan sebuah gudang di Tulung Agung. Sebanyak 300 pejuang suku Jawa dan 50 pejuang suku Tionghoa ditembak mati ketika itu. Dia pun masih lancar bercerita tentang ayahnya Oyn Jing Suan yang pernah memerintahkan seorang pejuang bernama Tan Bun In membalas dendam kepada seorang mayor kerajaan Hindia Belanda. Mayor itu telah menembak mati Dr. Tan Ping Jang, republikan yang menentang Belanda saat agresi militer kedua pada tahun 1949. Oye Hoksan sesudah pengakuan kedaulatan, bergabung dengan Batalion 507 Sikatan. Dia ikut operasi penempasan RMS di Ambon, pemberantasan DI-TII di Makassar dan Jawa Barat, hingga operasi Mandala Trikora merebut Irian Barat. Sayangnya, situasi politik pasca G30S membuat banyak pokwira dan prajurit TNI menjadi korban, tidak terkecuali banyak prajurit Tionghoa yang dikambing hitamkan. Pada tahun 1968, Oye Hoksan pun meninggalkan kesatuan dan berusaha menyemunyikan identitasnya yang pernah mengabdi sebagai seorang sersan infanteri di salah satu Batalion Kebangkaan Kodam Berawijaya itu. Oye Hoksan yang kehidupannya sangat memprihatinkan, justru tidak mengharapkan tunjangan dan hak-haknya sebagai Veteran 45 diberikan negara. Demi bertahan hidup, ia saat itu menggelendang di kelenteng-kelenteng di Tulung Agung. Saya cuma berpesan, agar ada monumen dibangun untuk menuliskan nama-nama teman-teman pejuang. Kasihan, mereka dilupakan begitu saja. Itulah pinta Engkong Oye Hoksan. Kita tidak tahu bagaimana nasib Oye Hoksan sekarang. Semoga Tuhan memberkatinya selalu dimanapun ia berada sekarang. Terima kasih sersan infanteri Oye Hoksan atas pengabdiamu yang tanpa pemberi demi bangsa dan negara. Semoga bangsa yang besar ini tetap ingat kepada jasa-jasa yang diberikan oleh para palawannya seperti Oye Hoksan. selamat menikmati. 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 Selamat menikmati.